Halo selamat sore sahabat youtube penyuka bunse dan tanaman lainnya kali ini ketemu lagi dengan saya jamal di channel jam serbabi channel yang membahas tentang seni bunse, tabu lampot dan tanaman lainnya nah kali ini masih bersama dengan saya dan ini akan saya lakukan ini pendongkelan bahan ini ya bahan bunse kawis batu atau kawista yang sudah ini apa semi ngeground karena di pot sudah tembus ya akarnya nah bagaimana cara saya nanti mendongkel dan membuat ini sebagai bunse yang bagus ikuti video selanjutnya yuk oke bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami nah itu sahabat-sahabat itu potnya sudah hampir hancur dan medianya masih sahabat untuk mendongkel bahan kawis batu yang semi ngeground ini karena ini saya tanam di pot kemudian akarnya sudah tembus ke bawah untuk pendongkelannya tidaklah sulit cukup digoyang untuk memastikan dimana akar yang tembus itu kemudian kalau sudah pasti ketemu langsung saja kita eksekusi untuk digergaji gergaji atau pakai alat yang lain tetapi saya rekomendasikan pakai gergaji saja sahabat-sahabat karena biar kontak dengan tanaman ini tidak terlalu besar sahabat-sahabat perlu tetap berhati-hati karena pohon ini banyak memiliki duri yang sangat runcing kalau tidak dihati sahabat bisa kena durinya nah ini sudah kena sahabat-sahabat udah terdongkel dan itu ada akar-akar yang sisa ya yang tembus dan sudah kami potong dan ternyata di semua lubang pot itu tumbuh akar sahabat untuk di bagian ini atau part ini saya fokus pada pemilihan ranting ya jadi sahabat-sahabat bisa mengikuti proses pemilihan rantingnya yuk kita cap just selamat menikmati selamat menikmati sahabat ternyata pemilihan ranting tidak segampang yang saya bayangkan tapi saya harus berani untuk memilih ranting mana yang akan saya gunakan begitu pun sahabat-sahabat kalau memprogram bahan bonsai sahabat-sahabat harus berani mencoba untuk melakukannya kalau tidak berani maka bonsai kita pun tidak akan segera enak untuk dinikmati selamat menikmati 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 sahabat-sahabat untuk proses selanjutnya atau selanjutnya adalah nanti pruning untuk menghabisi daun-daun dan duri yang ada di ranting dan batang dari pohon kawis batu ini nah untuk itu terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu bahagia sampai jumpa